Pemirsa pemerintah akan bekerja keras menuruskan opini negatif terkait pemberitaan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Pelurusan opini dilakukan guna meredam gejolak sekaligus menepis segala bentuk opini buruk terkait adanya ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan tindak kekerasan. Pemerintah akan menggalakan operasi pelurusan opini guna menangkal opini menyimpang soal kondisi dan penanganan persoalan di Papua saat ini. Pemerintah menilai opini yang berdiri dari media saat ini sudah meresahkan karena bermuatan spekulasi. Mengkopol hukam Wiranto menjelaskan operasi pelurusan opini ini akan dipimpin langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara. Menurutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyebarkan informasi soal fakta yang terjadi di Papua, terutama terkait program pemerhatan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur serta penyamaan harga kebutuhan bahan pokok. Informasi ini akan memberi penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional tentang progres pembangunan di Papua yang gecar dilakukan pemerintah saat ini. Wiranto mengungkap banyak muncul tuduhan tidak benar bahwa Satgas TNI Polri telah melakukan tindakan brutal di Papua. Karena itu, perlu ada pelurusan opini supaya tidak berkembang bahkan menyesatkan masyarakat. Menurutnya, operasi pembebasan sandera yang dilakukan TNI Polri di Papua dilakukan untuk melindungi warga negara yang tersandra oleh kelompok kriminal separatis bersenjata. Dengan TGD ini banyak sekali opini-opini yang berlihat di masyarakat dalam kestos. Banyak spekulasi-spekulasi yang muncul. Karena itu tadi ya, Menteri Komunikasi dan Informatika sudah ada di sini, kita berikan satu tugas untuk memelopori bagaimana kita meluruskan opini-opini negatif, baik dari dalam negeri maupun yang di luar negeri. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudi Antara, menjelaskan pihaknya akan segera melakukan operasi opini dengan menyeimbangkan pemerintahan, bukan dengan filtering. Rudi Antara meminta media untuk menyajikan pemerintahan berimbang soal progres pembangunan di Papua dan tidak saja menyorot soal konflik yang terjadi. Operasi opini itu kan kita bisa berbagai cara ya, medianya ya, mau media cetak, media elektronik seperti teman-teman, media online, dan media sosial tentunya. Jadi di berbagai media lah kita ini ya. Di filter, apa seperti apa? Oh, buah. Bukan, menyeimbangkan gitu loh. Menyeimbangkan itu artinya yang sekarang tidak seimbang. Menurut Rudi Antara, Kementeriannya akan terus memonitoring setiap pemberitaan yang ada, baik di media sosial maupun di media mainstream. Ia berjanji segera melaporkan ke Dewan Pers jika menemukan ada pemberitaan yang bersifat opini. Tim Liputan, Berita Satu, Jakarta.